Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras pemrosesan. Yang akan kita dalami adalah hardware ya, hardware untuk pemrosesan yang ada di komputer. Kita mulai dari dua hal ini ya, yaitu mengenai CPU dan memori utama. CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit, terdiri dari unit kontrol dan unit aritematik atau logik. Sedangkan memori utama itu menangani data di dalam penyimpanan sementara, kapasitasnya bervariasi tergantung jenis komputer. CPU menjalankan perintah atau instruksi yang terdapat pada perangkat lunak untuk memanipulasi data menjadi suatu informasi. CPU itu terdiri dari dua, ada Control Unit, ada Aritmetik atau Logik Unit. CU atau Control Unit ini adalah memberi tahu bagian lain dari sistem komputer bagaimana melaksanakan instruksi dalam program. Sedangkan untuk ALU melakukan operasi aritematik dan logik, serta mengontrol kecepatan semua operasi tersebut. Jadi CU itu fungsinya adalah memberikan informasi ya, memberikan informasi kepada bagian-bagian lain. Di sini sistem komputer. Kemudian untuk ALU-nya, yaitu melakukan operasi-operasinya. Nah, gitu ya. Kemudian apa ini operasi aritmetik dan operasi logik di sini ya? Kalau operasi aritmetik, itu ya seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk operasi logika, ya, itu lebih ke membandingkan dua buah data. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau bisa sama. Atau bisa digabungkan ya, lebih besar dari atau sama ya. Lebih besar dan sama dengan, atau kurang dari dan sama dengan. Nah, ini adalah bagannya. Bagian dari bekerjanya Central Processing Unit, CPU, dan Main Memory. Nah, ini adalah bagian dari tugas kalian nanti di pertemuan ini ya, yaitu menjelaskan bagaimana alur kerjanya untuk CPU dan Main Memory. Nah, di sini adalah secara garis besarnya ya, yaitu mesin cycle. Yang pertama adalah mengambil data dari Main Memory, membaca instruksi, melaksanakan instruksi, menyimpan hasil proses pada Main Memory. Jadi, Main Memory itu adalah memori utama. Memori utama itu sifatnya hanya sementara. Ya, di sini modelnya nih, ini Main Memory, ini Central Processing Unit. Jadi, di CPU, ini ada instruction cycle sama execution cycle. Yang pertama, misalkan fetch, kita decode ya. Nah, di sini, di kotak ini, ini adalah eksekusinya yang berisi aritmetik atau logic unitnya. Kemudian store, store itu berarti disimpan. Nah, ini lewat ke Main Memory sebentar. Jadi, penyimpanannya sebentar, nah, dia sampai ke sini lagi. Nah, ini contohnya, contohnya. Program instruction add next number to total. Berarti yang pertama, fetch, kemudian decode, execute ya. Execute itu ditambahkan. Jadi, prosesnya nanti di sini. Di sini hanya menyampaikan saja. Mengabarkan, nanti di sini eksekusinya 125, itu store-nya di sini. Nah, 75 ini diambil dari mana? Diambil dari Main Memory-nya. Makanya hanya sementara saja di sini. Begitu ya, untuk Main Memory dan CPU ya. Setelah ini, kita akan mengenal. Ini hanya sifatnya mengenal. Ada kecepatan proses ya. Ada millisecond, yaitu microsecond, ada nanosecond, ada picosecond. Jadi, kalau millisecond itu adalah seribu per detik. Microsecond, atau sering disebut sebagai mikrocomputer, itu 1 juta per detik. Nano itu berarti 1 miliar, pico itu berarti 1 triliun. Nah, kemudian ada lagi nih, ada MIPS ya, million of instruction per second. Prosesor PC melakukan 54 juta perintah dalam 1 detik. Jadi, 54 MIPS. Sedangkan prosesor Mindframe, Mindframe itu, masih ingat ya, Mindframe itu untuk ranahnya server ya, itu 240 juta perintah per detik. Jadi, 254 MIPS. Nah, kemudian, karena ini sudah perintahnya, kita, ada istilah lagi namanya flop. Flop itu adalah floating point operation per second. Megaflop, yaitu jutaan operasi flop per detik. Jadi, hampir sama dengan MIPS ya. Kalau MIPS itu adalah instruction-nya, instruksinya. Kalau flop itu adalah operation-nya, operasinya. Prosesor supercomputer mampu melakukan 5200 megaflop. 5200 jutaan operasi. Nah, bayangkan ya, itu supercomputer. Nah, kalau misalkan PC-PC yang kita tahu sekarang ya, hanya, apa, ini ya, prosesor PC melakukan 54 juta perintah. Jadi, jangan-jangan bayangkan, misalkan saya ngeklik satu, ya, ngeklik, misalkan ngeklik di mouse itu, itu hanya satu perintah. Nah, tidak. Itu bisa sampai puluhan, sampai ratusan perintah loh ya, kalau saya hanya klik saja. Kenapa? Ya, karena proses yang kita lihat adalah klik. Tapi di dalam komputer itu banyak sekali perintahnya. Nah, itu yang terjadi ya, yang kita, mungkin tidak banyak yang tahu. Contoh penyajian sistem binar. Nah, jadi dalam komputer itu dikenal dengan namanya binary system. Sistem binar, sistem binar itu sistem yang, kalau di dalam matematik itu isinya adalah 0 dan 1 saja. Atau kalau dalam bahasa komputasi itu adalah on dan off, ya. Jadi, contohnya misalkan saya akan menulis nih, kata hero. Ya, H, E, R, O. Di mana huruf H ini ternyata diakumulasi dalam binar itu jadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E itu adalah seperti ini, R adalah seperti ini, O adalah seperti ini. Jadi, artinya 0 itu tadi adalah off, ya. Satu itu on. Bit itu adalah binary digit. Jadi, contohnya, kalau misalkan saya punya satu H ini di keyboard ya, H. Maka nanti sistem binar yang menyala seperti ini. Off, ini on, ini off, ini off, ini on, off, off, off. Gitu? Jadi, satu tombol dalam keyboard itu maknanya atau efeknya itu betul-betul berbeda ya dengan yang lainnya. Walaupun misalkan sebelahan gitu. Apa misalkan? A sama B gitu ya. Itu sudah beda nanti digitnya. Kemudian setelah kita mengenali sistem binarinya, lalu kita harus tahu dulu yang namanya ukuran kapasitas. Ukuran kapasitas yang pertama adalah 1 byte. 1 byte itu adalah 8 bit merepresentasikan satu karakter digit atau nilai. Lalu ada kilobyte, itu ada 1000 byte. Jadi, yang kita tahu 1000 itu tepatnya enggak ya, ada 1024 byte ya. Lalu ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte. Nah, kemudian tadi ya, yang mengenai binari itu ternyata ada skema pengkodan binar. Ada dua nih, ada dua standar kalau saya bilang standar. Standar pertama namanya ASCII 8. Seingkatannya adalah American Standard Code for Information Interchange. Atau EBSIDIC. Seingkatan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Nah, dua kode ini biasanya digunakan oleh dua produk yang berbeda. Jadi, ASCII ini biasanya umum ya. Kalau misalkan EBSIDIC ini, ini untuk IBM. IBM standar. Nah, ini bedanya cuma kayak gini nih. Jadi, kalau karakter A di ASCII 8, dia kayak gini. Ya, ini A sama B. Ya kan? Beda ya. Nah, ini dihitung semuanya sampai ini nggak hanya 9 ya. Tapi nanti ada karakter-karakter spesial. Dan ini EBSIDIC. EBSIDIC-nya kayak gini. Oke ya, jadi perbandingannya seperti ini. Kita nggak harus sampai seperti ini juga. Lalu kita mulai masuk ke dalam CPU ya. Apa yang ada dalam CPU? Pernah bongkar komputer kan ya? Nah, jadi pernah bongkar CPU. Jadi, CPU itu kalau dibongkar, itu kurang lebih isinya seperti ini. Ada power supply ya. Kemudian ada ports. Kemudian ada network card. Lalu ada modem card. Ada video card. Ada sound card. Ada memory. Ada prosesor. Dan ada drive-bys. Ya, ini kalau misalkan dibuka ya. Dibuka dari CPU itu isinya kurang lebih seperti ini. Lalu ada juga yang model-model sekarang ya. Ada sistem fan. Ada floppy. Ada head sink. Ada hard drift. Ada optical drive. RAM. Ada prosesor. Dan ada motherboard. Ini juga sama. Power supply. Sistem fan itu biasanya ada kipas yang untuk menetralkan suhu di luar dan suhu di dalam. Floppy itu berarti biasanya adalah CD room atau DVD room. Head sink. Head sink itu biasanya untuk pendingin. Pendingin dari motherboard ya. Hard drive itu hard disk. Optical itu hampir sama ya. Ini RAM yang kita kenal. Ini prosesor. Ini motherboard. Nah, ini macam-macam CPU ya. Ada AMD Venom. Kemudian Intel Core 2 Duo. Intel Core. AMD. Intel Xeon. Dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenisnya saja. Nah, kalau yang seperti bentuk kayak gini. Itu namanya adalah RAM ya. Atau Random Access Memory. RAM. Merupakan sebuah media penyimpanan data sementara pada komputer. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat volatil. Jadi ketika tidak ada pasokan arus listrik, maka yang tersimpan akan hilang. Oleh karena itu, setiap kali komputer dimatikan, data yang tersimpan di RAM akan disalin terlebih dahulu ke media penyimpanan permanen. Seperti hard disk. Nah, hard disk ini tidak membutuhkan listrik untuk mempertahankan data. Jadi kalau misalkan kalian lagi mengerjakan Microsoft Word ya, lagi mengerjakan Microsoft Word, kemudian lupa tidak di-save di hard disk. Kemudian komputernya mati, maka yang kalian mengerjakan selama ini akan hilang. Walaupun sekarang modelnya dia sudah agak sedikit canggih ya. Kadang-kadang ada auto-save sendiri. Kemudian ada recover ya, recover itu bukan, recover itu yang menyimpan secara otomatis ya. Tapi bentuknya tidak terakhir yang disimpan. Biasanya hanya di tengah atau apa ya. Nah, itulah kegunaan dari RAM. Jadi RAM itu akan bekerja kalau komputernya menyala. Kalau tidak menyala, ya berarti hilang. Nah, ini soketnya ya, soket RAMnya di sini. Biasanya isinya ada 2, ada 3, bahkan ada yang 1 juga. Nah, ini adalah sejarah dari RAM ya. Dari awal mulanya sampai sekarang, RAM telah banyak mengalami perubahan. Mulai dari bentuk, kapasitas, kecepatan, dan teknologi. Jadi pada awalnya, RAM atau Random Access Memory itu ditemukan oleh Robert Dinard. Diproduksi besar-besaran pada saat 1968. Hanya membutuhkan 5V untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77MHz. Waktu akses memori sekitar 200 ns. Dan RAM generasi pertama itu menggunakan slot 30 pin pada motherboard. Nah, ini. Ini RAM generasi pertama sendiri. Kemudian muncul yang namanya Dynamic Random Access Memory atau DRAM ya. Ini IBM. IBM yang menciptakan sebuah memory pada tahun 1970. Mempunyai frekuensi kerja bervariasi. Ada 4,77 sampai 40. Nah, ini sudah frekuensinya sudah mulai banyak meningkat. Dan bentuknya pun sudah mulai baru ya. Lalu ada FPM di RAM. Ada Face Page Mode di RAM ya. Jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. FPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. Ya, memungkinkan transfer data lebih cepat pada baris yang sama dan jenis memori sebelumnya. Rentan frekuensinya pun juga sampai 66MHz ya. Dengan akses timenya 50. Nah, ini sudah mampu mengolah mentransfer data 188,71 MB ya. FPM RAM ini ditemukan sekitar 87-an. 1987 digunakan oleh Intel. Nah, berarti komputer pertama kali. Yang dimunculkan di Intel. Nah, berarti ini yang dipakai oleh produksinya Intel ya. FPM di RAM. Lalu ada yang namanya EDORAM ya. Extended Data Output. 95. Penyempurnaan dari FPM ya. EDORAM dapat mempersingkap read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Ketika muncul ada efektivitas baru, maka mereka membuat trend baru. Itu mempunyai access time, ya walaupun naiknya nggak salah signifikan ya. Hanya 75. Tadi dari 66 sampai 75. Dan sudah mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan Intel ya. Slot yang digunakan memiliki 72 pin. Nah, ini 72 pin. Lalu ada SD RAM. SD RAM itu diciptakan oleh Kingston. Menciptakan SD RAM pada peralihan 96 sampai 97. Ini lebih dikenal dengan PHC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. SD RAM hanya membutuhkan tegangan sekitar 3,3 V dan mempunyai access time sebesar 10 ns. Jadi tekanannya mulai berkurang ya. Jadi nggak harus listrik yang besar. Tapi 3,3 itu sudah cukup. Jadi dia tidak menghabiskan tegangan yang besar di CPU ya, di komputer ya. Slot yang digunakan memiliki 168 pin. Lalu yang ke-6 adalah DR RAM. Direct Rambus Random Access Memory ya. Itu 99, tegangannya kecil lagi ya, 2,5 Volt. Bekerja pada sistem bus 800 MHz. Ya, dengan aliran datanya adalah 1,6 GB per detik. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lain yang kemampuan sama dengan DR DRAM. Perbedaannya hanya, apa ini? Nah, Volt-nya saja. Nah, kalau ini, ini mulai di generasi kita nih. Ada DDR SD RAM ya. Double Dead Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Munculnya pada tahun 2000. Krusial! Berhasil mengembangkan kemampuan SD RAM. Menjadi 2 kali lipat, namanya DDR. Jadi, jika pada SD RAM biasanya melakukan instruksi gelombang positif saja, maka DDR SD RAM menjalankan instruksi baik gelombang positif merupakan negatif. Nah, sistem frekuensinya menjadi, apa ini? Oh, 266. 2 kali lipatnya ya. Dan DDR SD RAM pertama kali digunakan pada kartu grafis. AMD Thunderbird. Ya, bidang pertama kali memanfaatkannya. Dan dari komputer DDR ini ya. Kalau kita kenal ya, DDR ya. Ada DDR yang biasa digunakan. DDR ini biasanya digunakan di CPU-CPU pada abad 20 ini ya. Lalu muncul DDR2. Ya kan? DDR2 merupakan kemajuan logis dan teknologi memori. Oke, perbedaannya adalah pada kecepatan data saja, mencapai 2 kali lipat. Voltasenya lebih sedikit. Ya, kemudian tidak kompatibel dengan memori DDR sehingga penggunaannya pun hanya bisa dilakukan pada komputer yang memang mendukung DDR2 saja. Oke, ada DDR tadi, kemudian DDR2. Nah, yang terakhir adalah DDR3. Nah, jadi ini perkembangannya hanya menurunkan dayanya saja dan menaikkan, apa? Mentransfer datanya lebih-lebih besar. Ya, produknya sendiri benar-benar muncul pada 2007 bersamaan dengan motherboard. Chipset Intel P35 berlaku pada motherboard, sudah didukung DDR3. Dan ini yang biasanya atau umumnya kita gunakan sekarang. Nah, itu adalah materi mengenai perangkat keras pemrosesan. Mulai dari CPU, kemudian ada memori utama, lalu yang terakhir ini ada RAM, ada Random Access Memory. Terima kasih telah menonton!